Pernahkah kerabat narah bertanya, apa bedanya pelajar dan pembelajar? Pelajar berarti anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Anak didik, murid, atau siswa. Sementara itu, pembelajar berarti orang yang membelajarkan atau pengajar. Jadi ringkasnya, pelajar itu sebutan untuk murid, sedangkan pembelajar itu untuk guru, pelatih, dan sebagainya. Jadi, sekarang sudah tahu kan apa bedanya pelajar dan pembelajar? Ikuti Narabahasa di media sosial lainnya dengan nama pengguna Narabahasa. Terima kasih.